... ... ... ... ... Emosi ibu-ibu ini langsung tak terbendung begitu melihat aparat gabungan ingin mengosongkan gedung sekolah yang mereka tempati selama ini. Mereka menang bertekad tetap tertahan karena merasa sebagai pemilik sah Tuhan sekolah. Bahkan ada yang histeris di hadapan seorang pejabat pemerintah daerah. Sebagian lainnya berupaya menghalangi eksekusi seperti ibu ini yang berupaya menghalangi pembongkaran bangunan semi permanen di halaman sekolah. Kota dia, kota dia, kota dia. Pertugas sempat kewalahan menenangkan si ibu. Saat petugas ingin mengosongkan perabot rumah dari dalam ruangan sejumlah ibu melakukan aksi duduk depan pintu. Akhirnya mereka pun dievakuasi paksa. Setelah dievakuasi, barulah satu persatu perabot rumah dikeluarkan dari dalam gedung. Sementara itu, sejumlah ibu tetap tak dapat menahan emosi hingga ada yang kembali histeris. Meski sempat mendapat perlawanan, eksekusi pengosongan gedung sekolah terus berlanjut. Lahan ini tahun 2012 sudah dibeli oleh Pemda dan memang akan dipergunakan untuk dibangun sekolah untuk sebagai pusat pendidikan. Hanya saja, dalam rentang waktu itu, keluarga yang kalah dalam proses peradilan itu tidak mau untuk keluar dan terus-menerus menempatkan. Kasus sengetalahan keluarga Inkon Kueh dan Hamidah telah bergulir hingga ke Mahkamah Agung. Meski kalah berperkara, keluarga ini tetap tinggal di gedung sekolah hingga akhirnya dilakukan eksekusi. Terima kasih. Terima kasih.